Dimana menjelang peringatan hut Bayangkara ke-76, Polres Rokanhilir juga menggelar upacara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan. Upacara digelar di Makam Pahlawan Kusuma Bakti Bagan Siapi-Api, Kecamatan Bangko, Rokanhilir. Bertindak selaku Inspektur Upacara ke Polres Rokanhilir AKBP Nurhadi Ismanto, diikuti pejabat utama Polres dan pengurus Bayangkari. Upacara ditandai dengan peletakan karangan bunga di Tugum Makam dan Tabur Bunga di atas Makam Pahlawan. Kepolres Rokanhilir AKBP Nurhadi Ismanto mengatakan upacara dan tabur bunga di Makam Pahlawan secara serentak dilaksanakan dalam rangka hut Bayangkara ke-76. Momen ini juga dijadikan sebagai pengingat jasa para pahlawan yang telah berjasa untuk bangsa dan negara. Polri juga mengirim doa untuk para pahlawan agar diterima di sisi Tuhan. Kita melaksanakan kegiatan upacara siara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan secara serentak dalam rangka hari Bayangkara ke-76. Acara ini dilaksanakan secara internal yang dihadiri oleh Ibu Bayangkari juga dan kita juga selain mendoakan juga merupakan rakyat kegiatan serentak. Upacara dan tabur bunga di Makam Pahlawan berlangsung dengan lancar dan hikmat. Dari Kabupaten Rokanhilir, Yadi, TVRI Riau melaporkan.